Kita menang 2-0, game pertama pasti berat, game pertama pasti penting sekali. Kita main lawan tim yang punya materi pemain cukup oke, bawa kedua mungkin tidak bilang equal, tapi mungkin karena kita lebih experience dari dia, kita tunggu kesempatan untuk masuk gol kedua. Sekali lagi, dari menit awal kita sudah mulai bagus sekali sampai menit 25, satu gol, tiga kesempatan yang bagus sekali. Jadi saya pikir kita harus selesai pertandingan lebih cepat, karena 1-0 masih ada kesempatan untuk PSS. Bawa kedua kita ganti sedikit, kita ganti sistem, kita masuk satu lagi pemain ASEP, cukup oke, di tengah target kita menang, kita menang game pertama, sekarang kita harus fokus ke Persija, dan game yang terakhir lawan Borneo. Sekali lagi, selamat buat anak-anak, selamat buat Madura. Kita harus tetap fokus ke game yang kedepannya, dan puji Tuhan kita bisa bikin semua result yang positif dan bagus. Kita kerja keras teman-teman semua, kita bersyukur, terus kita nikmati kemenangan ini, dan fokus untuk pertandingan selanjutnya. Sepak bola, sepak bola, kita benar, kalau kita punya berapa peluang, babak pertama, menit 15 yang pertama, kita sudah ada tiga peluang, kita harus masuk gol, lagi, kadang-kadang sepak bola seperti itu, kita tunggu, kita sabar, kita tunggu, Alphard masuk, langsung gol, dari kombinasi yang bagus, dan kita bisa menang 2-0. Setuju, kita harus perbaiki yang itu, bukan perbaiki, tapi kita harus lebih fokus ke depannya, karena pasti kita main dengan tim-tim lebih berat, lebih berat, lebih berat, dan mungkin one moment, one second, bisa decide siapa bisa menang, siapa kalah. Ada lagi, oke, oke, cukup oke. Untuk game yang pertama, saya pikir sudah oke dan cukup positif. Jadi problem buat Madura di pekadian kedua dan ketiga? Kita sudah tahu yang ini dari awal ya, dan kita sudah persiapkan ke pemain yang lain. Sekali lagi, sepak bola seperti itu, kalau kita nggak percaya ke pemain yang lain, gimana, pasti saya pelatih jelek itu. Tapi saya tahu, siapapun besok dapat kesempatan untuk main, itu Alphard tadi masuk, dan dia masuk gol, anak-anak pasti tetap kerja keras. Of course, pasti ada beda, pasti ada beda. Ada lagi, ini moment yang kita harus support sepak bola Indonesia, saya support sama anak-anak yang itu, karena main untuk tim nasi penting sekali, dan kesempatan besar untuk anak-anak yang lain, dan dia kasih kabar ke saya, atau gambar ke saya, dan dia semua siap untuk main untuk Madura. Dan saya tahu, dan saya percaya semua dia oke. Oke, seterusnya.